Bocorkan lokasi Biorka, tersangka MAH sempat komunikasi langsung, tergirur untuk kerjasama karena imbalan fantastis ini. Adapun peran tersangka, merupakan bagian dari kelompok Biorka, yang berperan sebagai penyedia channel Telegram, dengan nama channel Biorkanism. Ada pun motifnya, motif tersangka membantu Biorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang, itu motifnya. Kemudian tim Susuga telah mengamankan beberapa barang bukti, yaitu satu buah SIM card, satu buah SIM card seluler, kemudian dua unit handphone. Itu channel mas, channel yang saya buat itu, itu jadinya ya nanti kalau udah rame saya jual gitu mas. Ternyata hokinya lagi yang beli itu, yang hackernya itu Biorka. Langsung Biorka, langsung Biorka berarti yang beli. Wah Biorka ini bagus nih, ya ada suka sih, ngefans lah, tapi nggak terlalu banget. Posting satu yang stok, ingin idiot itu, wah itu yang ngeliat buahnya bahannya. Terus besoknya lagi, post yang mau bocorin data presiden itu, saya copy juga. Dia kasih info dulu sebelum bocorin di publik atau Twitter itu, dia kasih info dulu ke private channel ini. Saya kira ini tidak perlu dianggap sepele, saya agak sedikit menyayangkan omongannya Pak Mahfud, datanya yang misalnya yang diretas adalah data-data umum. Bagi saya bukan soal data umum, tapi ketika data yang memang harus dijaga dengan baik, tiba-tiba bocor kan itu masalahnya. Jadi sekecil apapun data itu harus diproteksi dan harus dilindungi. Saya kira akan membutuhkan proses yang cukup panjang ya, untuk mengejar siapa sebenarnya atau apa, si Biorkanya apa. MAH 21 tahun ditetapkan sebagai tersangka karena membantu Biorka menyediakan channel telegram 3.id. Biorka menjadi hacker yang paling dicari oleh pemerintah Indonesia saat ini. Pemerintah bergerak membuat tim khusus untuk mengusut kebocoran data yang didalangi oleh Biorka. Tim terbadu yang dibuat khusus untuk mengusut hacker Biorka telah menetapkan seseorang tersangka yakni Muhammad Agung Hidayatullah atau MAH 21 tahun. Mengutip terjunnews.com, MAH ditetapkan sebagai tersangka karena berperan mengelola akun telegram milik Biorka. MAH sebelumnya ditangkap di rumahnya Desa Banjarsari, Kulon, Kecamatan Dagangan Madiun, Jawa Timur pada Rabu 14 September 2022 malam. Setelah dua hari ditahan, MAH diantarkan pulang ke rumahnya oleh dua orang polisi pada Jumat 16 September 2022 pagi. Jadi, tim sus telah melakukan beberapa upaya dan berhasil melakukan mengamankan tersangka inisial MAH kata jurubicara Divisi Humas Polri Kombes Andeyah Yasuryana kepada wartawan Jumat 16 September. Ade menunturkan tersangka MAH diduga berperan membuat grup telegram dengan nama Biorkanism. Dia menunturkan bahwa channel itu diduga mengunggah seputar informasi terkait Biorka. Ada pun beran tersangka yang merupakan bagian dari kelompok Biorka yang berperan sebagai penyedia channel telegram dengan nama channel Biorkanism. Selanjutnya, channel telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Brexit, berita dan artikel yang lain di Google News. Lantas kapan MAH kenal sosok hacker Biorka? MAH memberi keterangan mengenai apa yang dia ketahui mengenai Biorka hingga awal mula perkenalannya. MAH mengaku baru kenal dengan seseorang yang kemudian menamakan dirinya Biorka. Perkenalan dan berkomunikasi ini melalui medsos telegram. Kenal pertama kali awal September, lupa saya. Kalau nggak salah, kata MAH ditemui Tribun Jatin.com di rumahnya di Dagangan Madiun, Jawa Timur, Sabtu 17 September. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribun Jatin, MAH menceritakan bahwa dirinya tahu jika Biorka membuat pengumuman di grup private. Muhammad Agung Hindayatullah yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus hacker Biorka. Lalu dia menemukan pengumuman bahwa Biorka juga akan memberikan imbalan bagi yang mengelola akun telegramnya. Mendengar imbalan yang lumayan, MAH yang saya lalui berjualan es ini tergiur untuk mengelola akun biorkanism. Jadi saya DM di pengumuman itu soalnya kalau yang pegang channel ini saya beli 100 dolar, kata MAH. Imbalan itu menurut MAH berupa Bitcoin. Lalu bagaimana MAH bisa masuk ke channel tersebut? MAH menjelaskan dirinya bisa masuk ke dalam channel tersebut menggunakan link atau tautan. Saya ke private link dari telegram pakai aplikasi screenshot text, ucap MAH. Lantas tahukah Biorka ada di mana? Meski sudah berkomunikasi dengan Biorka langsung, ia tidak mengetahui apapun mengenai Biorka. Bahkan MAH mengaku tidak tahu lokasi Biorka sebenarnya di mana. Hanya sejak dia tahu sedikit bocoran bahwa Biorka ada di luar negeri. Karena selama ini komunikasinya dengan bahasa Inggris. Saya tidak terlalu ngurusin dia, tahunya saya dia di luar negeri kan pakai bahasa Inggris, kata MAH. Tiga kali mengunggah di kanal telegram Ad Biorka Nism. Sama dengan pengakuannya pada polisi MAH, pernah mengunggah di kanal Ad Biorka Nism sebanyak tiga kali. Tiga kali saja jelasnya lagi. Dijelaskan polisi sebelumnya tersangka pernah mengunggah di channel Ad Biorka Nism sebanyak tiga kali. Pada tanggal 8 September 2022, isinya terkait konten Biorka yang berjudul Stop Being Idiot. Kemudian tanggal 9 September 2022, dalam tanda petik, The next list will come from the president of Indonesia. Dan tanggal 10 September 2022, dalam tanda petik, To support people who have stopped linked by holding demonstration in Indonesia regarding the priceful oil. I will publish my portfolio in a database soon. Jadi itu yang dipublis oleh tersangka tersebut, jelas Kompas Ade. Kompas Ade pun mengunggapkan motif MAH membantu Biorka. Ia menyebut MAH membantu Biorka karena ingin terkenal dan mendapatkan banyak uang. Ada pun motifnya, motif tersangka membantu Biorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang, kata Ade. Mengutip Kompas.com, MAH mengaku terpaksa menjual channel telegram kepada Biorka untuk membayar angsuran kredit sepeda motor. Uang hasil penjualan channel itu saya gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor Rp800.000 dan membantu orang tua saya, kata MAH Sabtu 17 September. Ia menunturkan gajinya sebagai karyawan S hanya Rp750.000 setiap bulannya. Dugaan demikian tidak cukup kalau untuk membayar secilangan kredit sepeda motor. Selain itu, sisa uang hasil penjualan channel telegram dipakai untuk membayar utang orang tuanya kepada orang lain. MAH mengaku bersalah dalam kasus ini sebab ia memberikan sarana bagi Biorka melalui channel telegram untuk mengunggah sesuatu. Saya memang salah karena memberi itu dan memberi sarana Biorka untuk ngepost katanya. Diketahui tim terpadu yang dibuat khusus untuk mengusut Biorka terdiri dari Poli, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Cyber dan Sandi Negara, serta Badan Intelijen Negara. Biorka merupakan peretasan sejumlah instansi pemerintahan. Peretasan itu menyasar sejumlah instansi dan pejabat negara sehingga menjadi sorotan dengan aksi hacker yang menggunakan identitas Biorka di dunia maya. Imbanan itu menurut MAH berupa Bitcoin. Lalu bagaimana MAH bisa masuk ke channel tersebut? MAH menjelaskan dirinya bisa masuk ke dalam channel tersebut menggunakan link atau tautan. Saya ke private link dari Telegram pakai aplikasi Screenshot Text, ucap MAH. Lantas tahukah Biorka ada di mana? Meski sudah berkomunikasi dengan Biorka langsung, ia tidak mengetahui apapun mengenai Biorka. Bahkan MAH mengaku tidak tahu lokasi Biorka sebenarnya di mana.